Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk rakan-rakan semuanya semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan di sekiannya amin ya robbal amin oke pada video kali ini kita akan melakukan perbaikan dan pengecatan bumper mobil icu sugiga yang mana sudah kita lihat disini kondisinya agak kurang rata jadi nanti kita akan ratakan ini karena benturan karena jalan yang sudah tidak memadai jadi nanti ini kita akan luruskan kembali kita service dan kita cat ulang kembali ya lor ya dengan warna hitamnya oke lor bagaimana keseruannya dan bagaimana prosesnya simak terus videonya sampai selesai jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya oke sebelum kita melakukan epoksi atau puncak dasar langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas seluruh cat yang lamanya agar cat yang baru bisa melekat dengan sempurna oke lor setelah kita kemarin melakukan perbaikan dari bumper ini dan sudah kita kupas semua catnya maka langkah selanjutnya akan kita beri epoksi dulu sebagai bahan dasar ataupun cat dasar supaya cat yang akan kita aplikasikan nanti melekat dengan sempurna oke kita akan epoksi terlebih dahulu media yang akan kita cat oke untuk pengaplikasian epoksi ini akan saya aplikasikan sebanyak 2 lapis dengan perbandingan 4 banding 1 dengan kekentalan 12 detik untuk video cara mencampur epoksi yang benar sudah saya buatkan videonya silahkan di cek di video saya yang ini ya lor ya oke lor setelah kemarin kita melakukan perbaikan dan epoksi dan sekarang sudah kita dempul bertujuan untuk meratakan pori-pori ataupun lakukan-lakukan yang kurang rata disini saya menggunakan dempul alpha gloss dikarenakan dempul ini kuat dan mudah di aplikasikan oke setelah ini kita kering nanti kita akan amplas menggunakan amplas gerenda agar prosesnya lebih cepat oke setelah kita melakukan pengamplasan tadi menggunakan amplas yang agak sedikit kasar dan sudah kita haluskan menggunakan amplas 500 maka langkah selanjutnya kita akan tetap kembali bagian dempul yang sudah kita ratakan tadi menggunakan epoksi ini kita aplikasikan satu lapis saja untuk melihat ataupun untuk menutupi dempul yang sudah kita aplikasikan oke setelah epoksi kering dan sudah kita amplas kembali ini saatnya kita akan memasuki tahap selanjutnya yaitu pengacatan inti dengan warna hitam dari tab color kita akan semprotkan tipis-tipis tapi merata sebanyak 3 lapis agar cet yang kita aplikasikan tebal dan tidak mudah terkelupas selanjutnya setelah menunggu 10-15 menit dari pengaplikasian warna hitam yang pertama tadi kita akan lanjut untuk tahap yang kedua yaitu pengecatan warna hitam kembali untuk tahap yang kedua dan yang ketiganya oke setelah menunggu beberapa saat 1 jam hingga 2 jam dan sudah kering total maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengekliran ataupun clear coat dengan perbandingan 4 banding 1 banding 3 disini saya menggunakan clear coat bell coat dengan takaran 4 banding 1 banding 3 untuk campurannya silahkan di cek di video saya yang ini lor ya ini kita aplikasikan sebanyak 3 lapis saja agar hasil yang kita dapatkan lebih maksimal selamat menikmati oke lor inilah hasil akhir dari pengecatan dari bumper isu sugiga yang sudah kita servis kemarin dan inilah hasil akhirnya dengan 3 lapis clear coat dari bell coat 4100 dan bisa kita lihat glossinnya begitu menawan oke lor mungkin videonya sampai disini dulu apabila ada pertanyaan atau masukan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya air kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif